Masyarakat keluhkan rusaknya jalan poros serantau puluh. Ekonomi menjadi faktor penyumbang kekerasan pada anak. Selama 60 menit ke depan, kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita menunjukkan informasi yang pertama, saudara masyarakat mengeluhkan rusaknya jalan poros serantau pulung Kabupaten Kutai Timur. Terkait hal itu, DPUPR Kutai Timur memastikan perbaikan jalan akan segera direalisasikan oleh PT Kaltim Primakul. Kondisi sejumlah ruas jalan poros sanggata rantau pulung sangat memprihatinkan, terutama pada musim penghujan. Masyarakat pun mengeluhkan kondisi kerusakan jalan ini di media sosial. Pasalnya, jalan poros itu merupakan akses jalan ke kecamatan rantau pulung maupun kecamatan lainnya di Kutai Timur. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kutai Timur, Muhammad Muhir menjelaskan, akses jalan akan diperbaiki oleh PT Kaltim Primakul sebagai komitmen mereka pasca diterbitkannya perpanjangan kontrak pertambangan. Pemerintah daerah setempat pun sedang menunggu keperluan yang dibutuhkan oleh PT KPC dalam merealisasikan perbaikan jalan, termasuk titik yang ditentukan untuk mendapatkan perbaikan. Sebelumnya, Bupati Kutim bersama DPRD Kutim telah mengeluarkan surat, yang ditujukan ke PT KPC untuk mempercepat perbaikan ruas jalan. Selain itu, Pemda setempat juga akan meninjau kembali jalan padat karya yang kondisinya licin dan berlumpur untuk menentukan kewenangan perbaikan jalan dilakukan oleh Pemkap Kutim atau pengembang perumahan. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA Samarinda mencatat, selama pandemi COVID-19, kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan. Diduga faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Samarinda. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2PA Kota Samarinda mencatat, terdapat sebanyak 136 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi kasus, selama satu dekade terakhir, Subkoordinator Penanganan Kekerasan Khusus Anak DP2PA Samarinda, Sahidin Ahmad, memaparkan tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bersifat fluktuatif. Sementara kasus tertinggi terjadi selama masa pandemi COVID-19. Diduga faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan menjadi penyumbang terbesar terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin ya karena kalau kami lihat itu ekonomi biasanya ya. Apalagi kemarin, kita gadang-gadang kemarin waktu pandemi kemarin ya, ini kasus menurun ternyata kasus bertambah-tambah. Padahal kan anak-anak di rumah, ibu-ibu di rumah. Tapi kok kasusnya tambah banyak? Iya, jadi kenapa? Karena kemarin-kemarin ekonomi serba susah semua ya. Jadi akhirnya anak-anak sama istri mungkin menjadi pelampiasan ya. Mungkin juga ya, mungkin faktor-faktor lainnya termasuk juga faktor pendidikan ya, pencetus ya. Faktor pendidikan itu termasuk pencetus utama terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah tangga. Sahidin Ahmad mengatakan seluruh kasus berhasil ditangani hingga selesai, melalui pendampingan hukum hingga peran psikolog demi melindungi kesehatan mental korban kekerasan. Aisy Reza dari Samarinda melaporkan. Saudara pembangunan ibu kota negara Nusantara tidak bisa dipandang sebelah mata. Progres yang berjalan hingga saat ini menunjukkan optimisme bahwa IKN akan siap sesuai yang direncanakan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari pembangunan ibu kota negara Nusantara dan tantangan yang dihadapi sejauh ini di setiap progresnya, kita akan ikuti bersama laporan dari reporter TVRI Kaltim, Elma Pratiwi. Baik saudara, progres pembangunan dari ibu kota negara Nusantara ini memang terus berlanjut dan terus dikerjakan begitu hingga saat ini. Bahkan untuk tahap awal pembangunan IKN ini sudah mencapai 12%. Dan untuk mengetahui bagaimana proses dan progres selanjutan dari pembangunan ibu kota negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, saat ini saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Bapak Thomas Umbupati. Halo Pak, apa kabar Pak? Kabar baik, salam sehat. Salam sehat, sukses untuk IKN. Baik Pak, untuk progres pembangunan ibu kota negara Nusantara saat ini, apa saja yang sudah dikerjakan dan akan dilakukan begitu Pak dalam waktu dekat? Baik, terima kasih kalau beritahu tentang perkembangan IKN, pembangunan terutama. Pada hari ini kita bicara terkait dengan hunian pekerja. Ini sudah hampir 100% diselesai dan sebentar lagi akan diserahkan dari PUPR kepada otorita IKN. Dan sebentar lagi para pekerja berjumlah kurang lebih 16 ribu orang untuk siap menghuni, hunian pekerja dan untuk mengeksekusi program pembangunan tahap awal Ibu kota Nusantara. Dan progres lain, Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat infrastruktur dasar yang sudah dibangun, kita lihat bendungan sepaku dan inteks sepaku, itu hari ini realisasinya sudah 85%. Artinya sisa 15% dan kita harapkan sebentar lagi kalau sudah dialiri oleh air dan kebutuhannya sudah tersedia, maka prosentasinya sudah pasti 100%. Dan ini akan men-support kebutuhan akan air bersih nantinya untuk ASN akan berpindah ke IKN tahun 2024. Perkembangan lain, Bapak Ibu sekalian terkait di jalan tol, tergantung beberapa seksi jalan tol yang saat ini ada, di 3A, 3B, 5A, itu dari 61% sampai dengan 6%. Ini memang agak sedikit lambat karena memang proses ganti untung ini sementara dilakukan oleh tim Appraisal dan kami otorita mendorong agar masyarakat tidak dirugikan dan perhitungannya betul-betul logis dan ini berdampak pada keadilan nantinya bagi masyarakat. Perkembangan-perkembangan lain, Bapak Ibu sekalian, dengan nilai kontrak tahun ini Rp26,26 triliun untuk membangun infrastruktur dasar pemerintahan dan hari ini proses cut and fill dan proses fisik lainnya ini sementara berjalan dan ini awal, mudah-mudahan mulai bulan Mei nantinya sudah mulai dieksekusi termasuk juga hunian bagi ASN dan HANKAM. Ini Bapak Ibu sekalian nilainya cukup besar, kurang lebih Rp41 triliun dan rencananya, sekali lagi rencananya oleh tiga investor besar bicara Sumarekon, China Construction dan Korea Lening Housing. Inilah sementara Bapak Ibu sekalian kami kawal dan banyak hal selaku DPT pengendalian yang kami hari ini sudah berada di lepangan untuk mengawal semua proses pembangunan yang ada di IKN karena memang semua harus dalam koridor, semua harus mengacu pada rencana induk, perincian rencana induk dan RTR KSN yang sudah diturunkan dalam rencana detail tateruang dan sudah dibagi juga di breakdown dalam sembilan wilayah pengembangan yang hari ini kami kawal. Oke, baik. Dengan banyaknya progres dan juga rencana yang ke depan akan dilakukan tentu saja membutuhkan pengendalian begitu Pak ya. Kemudian bentuk-bentuk pengendalian apa saja begitu yang mungkin harus dikerjakan begitu Pak dari pihak Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Pak? Baik, terima kasih. Ini tematik nanti kita akan lihat. Pengendalian dalam aspek misalnya jalan, kita bicara terkait dengan bangunan, ini kami akan menyesuaikan dengan standar-standar yang sudah disepakati bersama. Bagaimana kita bicara isu lingkungannya, bagaimana kita bicara fasilitas layanan publiknya, drainase, trotoar, dan lain sebagainya. Terutama kita bicara jalan, kita tidak akan membangun dalam satu konsep yang kolaborasi dengan MUT misalnya, multi-utility tunnel yang dari awal sudah kita sepakati bahwa semua jaringan itu di dalam tanah. Kami konsisten, kami komitmen, agar semua proses pembangunan hari ini dilaksanakan betul-betul mengacu pada konsep desain yang kita taati bersama. Misalnya kita berbicara menyangkut konsep sustainable green city. Kita kawal benar-benar bahwa pembangunan IKN hari ini dengan konsep fisik infrastruktur yang kita bangun menggunakan 25% lahan dari total 256.142 hektare itu kita konsisten. Dan kita tetap menjaga bagaimana hutan yang ada di Kalimantan tetap kita pertahankan menjadi ciri ibu kota negara Indonesia, sustainable forest city 65% dan 10% adalah pertanian berkelanjutan. Nah inilah Bapak Ibu sekalian banyak hal yang kami kawal hari ini sehingga betul-betul pembangunan yang terlaksana hari ini di IKN sekali lagi tetap mengacu pada aspek perencanaan, kita konsistensi dengan seluruh kerangka desain yang sudah kita bangun bersama, kita rencanakan bersama sehingga tidak bias dan nanti memberikan dampak buruk. Kita tidak ingin ini terjadi, tetapi mari kita bangun konsep sustainable green city menjadi ciri khas ibu kota negara Indonesia yang betul-betul komit terhadap lingkungan. Oke baik, untuk menciptakan konsep ini Pak, tentu saja banyak pro kontra di masyarakat menepis, untuk menepis isu-isu tersebut. Bagaimana proses dan juga upaya yang dilakukan dari pihak otorita IKN untuk menjadikan isu-isu tersebut salah begitu Pak? Dan otorita IKN membuktikan bahwa memang untuk konsep seperti ini akan diwujudkan dan akan menguntungkan banyak pihak seperti itu. Setuju, saya ambil contoh ketika berbicara menyangkut sustainable forestity. Hari ini banyak isu yang mengatakan bahwa kehadiran IKN merusak lingkungan, merusak hutan. Saya perlu sampaikan hari ini sudah ada 17 juta anak yang sudah siap di mentawir. Kita akan melakukan reforestasi terhadap hutan-hutan yang sudah rusak di wilayah IKN. Jadi kita akan melihat before and afternya bagaimana kondisi hari ini terhadap rusaknya ekosistem hutan yang ada di Kalimantan terutama di IKN dan kami akan jawab dengan program-program kegiatan konkret nantinya dan ini akan merubah mindset, merubah image yang selama ini mengatakan bahwa otorita hadir dan merusak lingkungan. Ini salah satu contoh. Dan banyak contoh lain Bapak Ibu sekalian yang akan kami dorong sehingga betul-betul IKN sebagai kota dunia untuk semua dapat kita wujudkan. Kami prinsip bersama Pak Kepala dan Pak Wakil diam dalam bekerja. Sehingga nanti kita akan melihat apa yang akan nampak showcase 2023 nantinya akan menentukan bagaimana keperlanjutan IKN ke tahun-tahun berikutnya. Oke, baik. Luar biasa. Dan memang IKN ini akan menjadi kota impian bahkan oleh masyarakat dunia begitu Pak ya. Kemudian untuk tantangan yang dihadapi Pak mulai dari awal pembangunan dan mungkin ke depan ada bayangan begitu prediksi tantangan-tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh pihak otorita IKN itu seperti apa Pak? Baik, kalau tantangan di mana-mana tantangan itu banyak. Kita lihat bagaimana dinamika lokal misalnya. Banyak masyarakat yang memang belum paham bagaimana IKN. Ini makanya kami butuh sosialisasi dan butuh teman-teman. Saya kira TVRI Kaltim ya. Sama Rinda terutama ini menjadi salah satu corong untuk menyampaikan bagaimana program-program IKN biar masyarakat paham. Banyak kendala lainnya, Bapak-Ibu sekalian. Kita bicara partisipasi masyarakat. Ini juga, Bapak-Ibu sekalian sekali lagi. Butuh kerjasama. Aspek lain misalnya ketika pemberian masyarakat lokal. Kita tidak ingin bahwa kehadiran kami menafikan eksistensi masyarakat lokal. Juga masyarakat adat. Cuman Bapak-Ibu sekalian klaim-klaim misalnya masyarakat adat mari kita tempatkan secara proporsional dengan melihat secara utuh bagaimana dimensi masyarakat hukum adat. Ini kami menggunakan teman-teman di kampus dalam hal ini Unmul, Mula Warman untuk melakukan riset awal kemarin terkait dengan keberhadapan masyarakat hukum adat biar kita bersinergi bersama. Kita berjalan bersama. Tidak ada klaim-klaim satu dengan lain-lain. Tetapi kita berkolaborasi bagaimana wujud ini, IKN. Saya kira itu beberapa hal dan masih banyak tantangan lainnya tapi lagi-lagi itu dinamika yang perlu kita sikapi secara bijak karena apapun itu ini semua untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Baik, itu tadi wawancara kita bersama dengan Bapak Thomas Umbupati sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN dan kita semua berharap Pak ya untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tercinta ini dapat berjalan dengan lancar hingga nantinya seluruh masyarakat akan terpukau begitu dan juga merasakan manfaat dari adanya Ibu Kota Negara Nusantara. Sekali lagi terima kasih Pak Thomas Umbupati selamat bertugas dan sukses selalu. Terima kasih, semangat NKRI. Iya, semangat NKRI. Baik saudara, itu tadi wawancara kami. Kami kembali ke studio. Baik, terima kasih Elma atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Saudara, kini kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Samarinda memiliki visi Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Visi ini sejalan dengan Kota Samarinda yang akan berperan sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi, Kalimantan Timur terus berbenah diri menjadi kota pusat peradaban. Upaya Kota Samarinda ini sejalan dengan ditetapkannya Samarinda menjadi tiga kota bersama dengan IKN Nusantara sebagai penggerak ekonomi masa depan. Samarinda sebagai jantung, yakni pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang dirimajakan, sedangkan Belipapan sebagai otot, Ibu Kota Negara sebagai pusat saraf, dan Provinsi Kalimantan Timur sebagai paru-paru, yakni pertanian hulu dan pusat wisata alam. Pemerintah Kota Samarinda tentu harus mempersiapkan Samarinda agar mampu berperan dengan optimal dalam program penggerak ekonomi masa depan sebagai tiga kota bersama IKN Nusantara. Sejarah Wan Kalimantan Timur, Muhammad Sarif menilai pemerintahan Kota Samarinda dari masa ke masa terus berupaya memberikan yang terbaik untuk Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda saat ini mengusung visi Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Sejalan dengan ditetapkannya, Samarinda sebagai jantung dalam tiga kota bersama. Hal ini terharus menjadi motivasi agar Samarinda terus maju. Saya melihat pemerintah dari masa ke masa itu pasti pengennya punya visi-visi selalu untuk perbaikan Kota Samarinda. Tahun 2023 sudah kita lihat ada perubahan dalam kondisi fisik, ada perubahannya. Kemudian soal visi Samarinda periode kota yang sekarang punya tagline Samarinda Kota Pusat Peradaban meninggalkan semboyan yang lama Kota Tepian Dengan visi ini diharapkan selain bisa terrealisasi juga menjadi motivasi bagi Kota Samarinda yang dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara itu oleh Bapak Nas ditetapkan sebagai pusat jantung sejarah Kalimantan Timur. Jadi banyak hal yang bisa membuat Samarinda lebih maju, lebih baik daripada masa lampau. Jadi masa lampau, kita berkermin dari masa lampau yang kondisinya seperti itu untuk kita perbaiki di masa mendatang. Saya pikir pemerintah kota itu sudah punya geberakan untuk memperbaiki kota karena apalagi Samarinda dalam momentum pemindahan IKN jelas menjadi sorotan tidak hanya bagi lokal kualitas Kalimantan Timur tapi juga secara nasional. Jadi penting sekali kita memperbaiki bersama Kota Samarinda ini. Pemerintah kota Samarinda telah menjalankan sejumlah program unggulan agar Samarinda lebih tertata. Beberapa program yang dilaksanakan yakni program Probebaya dengan mengajak masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan. Program pengendalian banjir, program Smart City Plus, program pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan, program Social Security Number, program Dokter On Call, program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun, program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi, dan satu gorahan, satu playground, dan pengembangan badan usaha milik RT berbasis kelurahan. Sejumlah program ini dapat terlaksana taklah terlepas dari peran serta masyarakat kota Samarinda. Suci Aziz dari Samarinda melaporkan. 30 usulan masuk dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Guntung, Bontang. Usulan ini salah satunya penanganan banjir yang masih menjadi prioritas. Kelurahan Guntung, Kota Bontang menggelar rapat koordinasi teknis terkait usulan program prioritas pembangunan pada musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang tahun 2024. Ada 30 usulan yang masuk dalam Musrenbang 2024, terinci 20 usulan kegiatan infrastruktur tahun 2024, dan 10 usulan bidang sosial ekonomi. Termasuk di dalamnya prioritas penanganan banjir di Kelurahan Guntung melalui pembuatan parit, pembuatan turap, dan peningkatan badan jalan. Infrastruktur lainnya yakni pembangunan tempat ibadah, pembangunan sarana, dan perasarana kelurahan. Pengembangan lembaga adat Guntung, pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok sadar wisata, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, dan pengembangan SDM. Terkait penanggulangan banjir untuk dijadikan fokus utama, sejauh ini beberapa wilayah rawan banjir diguntung, diantaranya RT11, RT12, RT04, RT06, dan kawasan lainnya. Penyebabnya karena sungai belum diturap sehingga air meluap. Ada 2 minggu khususan infrastruktur dan 10 khususan sosial budaya. Jadi, khususan kami berdasarkan asal rembuk yang sudah disepakati oleh seluruh elemen masyarakat kurang butuh. Wakil Wali Kota Bontang, Najirah, menyampaikan bahwa pemerintah Kota Bontang mengharapkan seluruh rencana berjalan lancar dan masalah-masalah dapat diselesaikan, termasuk program kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat terwujud. Oleh sebab itu, usulan pembangunan yang kita hasil dalam pembangunan ini diharapkan melalui suatu proses perencanaan yang kompensif diharapkan dalam penyusunan program pembangunan perlu diumuskan strategis. Najirah menilai forum musyawarah antar pemangku kepentingan ini dapat menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas dalam usulan rencana pembangunan. Rusdiana dari Kota Bontang melaporkan. Saudara, selanjutnya akan kami hadirkan informasi dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selengkapnya dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara Badan Pengawas Pemilu Penajam Pasir Utara mengeluhkan kurang lengkapnya pendataan pekerja di proyek Ibu Kota Nusantara di perusahaan pemenang tender. Data pekerja tersebut diharapkan bisa diterima dan terselesaikan mengingat keperluannya untuk digunakan penentuan tempat pemungutan suara khusus di daerah proyek IKN Nusantara. Pemenuhan pemutahiran data pemilih dari pekerja proyek IKN sangat menentukan pihak penyelenggara pemilu dan pengawas untuk menyiapkan tempat pemungutan suara atau TPS khusus. Dari analisa regulasi yang ada, pihaknya melihat bahwa Badan Otorita IKN belum memiliki aturan terkait kepemiluan sehingga pelaksanaannya pun dibebankan ke pihak KPU dan Bawaslu. Dari analisa regulasi yang ada, pihaknya melihat bahwa Badan Otorita IKN belum memiliki aturan terkait kepemiluan sehingga pelaksanaannya dibebankan ke pihak KPU dan Bawaslu. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum PPU Edwin Irawan mengaku sudah melakukan mitigasi terkait data pekerja dengan mengadakan komunikasi ke pihak kontraktor pemenang tender proyek IKN. Namun hasilnya pihak Bawaslu belum menerima secara penuh terkait data pekerja IKN dari perusahaan. Selain itu, faktor adanya sistem subkontraktor dari perusahaan pemenang tender IKN ke perusahaan lain dianggap menjadi kendala bagi KPU dan Bawaslu untuk memutahirkan pekerjaan IKN dijadikan sebagai daftar pemilih. Padahal pada April mendatang adalah batas akhir pemutahiran daftar pemilih tetap dan harus terselesaikan. Badan otorita belum sepenuhnya ya bahkan belum memiliki kewenangan yang khusus terkait masalah pemiluan. Jadi semua dibebankan oleh KPU atau juga Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, kami meminta sebenarnya kami juga sebenarnya sudah memitigasi ini jauh sebelumnya terkait masalah ini. Kami datang ke beberapa perusahaan dan kami mendata. Ternyata permasalahannya itu ketika kami meminta data mereka belum sepenuhnya memberi data yang real itu di perusahaan-perusahaan itu berapa. Diketahui jumlah perusahaan besar pemenang tender proyek IKN Nusantara terdapat sebanyak 12 unit. Diperkirakan pada tahap pertama sebanyak 220 ribu tenaga kerja konstruksi akan mengisi percepatan pembangunan IKN dengan rentan waktu 3 tahun dimulai tahun 2022 hingga 2024. Syahrudin Penajam Pasir Utara melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tarakan akan memberi sanksi tegas terhadap anggota panitia pemungutan suara PPS yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang akan diberikan berupa teguran hingga pemberhentian sebagai anggota PPS jika terbukti melanggar kode etik. KPU Kota Tarakan meminta anggota panitia pemungutan suara PPS yang bertugas pada penyelenggaraan pemilu 2024 untuk menjaga netralitas. Oleh karena itu KPU memastikan akan memberi sanksi tegas terhadap anggota PPS yang terbukti melanggar. Sanksi akan diberikan jika ditemukan anggota PPS melanggar kode etik atau tercatat sebagai anggota parpol baik pada proses tahapan awal hingga penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Kota Tarakan Nasrudin menjelaskan sanksi diberikan mulai dari teguran hingga pemberhentian sebagai anggota PPS. KPU juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk melaporkan jika ada indikasi anggota PPS yang terlibat parpol atau tercatat sebagai anggota maupun tim relawan salah satu parpol. Laporan yang masuk akan ditindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi dari anggota PPS yang bersangkutan serta dari pengurus parpol. KPU KPU Tarakan telah melakukan pemilihan dan melantik 60 anggota PPS yang siap menjalankan proses penyelenggaraan pemilu 2024. Berdasarkan peraturan KPU jika terjadi pemberhentian terhadap anggota PPS maka akan digantikan dengan anggota cadangan yang telah disiapkan sebelumnya. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Saudara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia imbau jajaran pengawas di Kaltara agar memaksimalkan fungsi Form A pengawasan sebab Form A pengawasan merupakan Badan Pengawas Republik Indonesia Bawaslu RI mengimbau kepada jajaran pengawas untuk memaksimalkan fungsi Form A pengawasan dalam menangani pelanggaran pemilu. Hal itu merupakan salah satu atensi Bawaslu yang disampaikan saat kunjungan kerja di Kabupaten Nenukan Provinsi Kalimantan Utara. Formulir Model A pengawasan atau Form A pengawasan dinilai sebagai alat vital dalam melakukan pengawasan tahapan pemilihan umum oleh jajaran pengawas pemilu akan digunakan oleh pengawas hingga di tingkat kelurahan desa karena hasil pengawasan berupa dugaan pelanggaran harus dituangkan ke dalam formulir Model A sebagai alat bukti dan rekam jejak pengawasan Tenaga staf bawaslu Republik Indonesia Baktiar Baital mengatakan jajaran pengawas tidak hanya membawa kamera atau handphone tetapi juga mengantongi lembaran Form A untuk mencatat hal-hal yang terjadi di lapangan sehingga hasil pengawasan yang dituangkan di Form A langsung saat terjadi dugaan pelanggaran sebab tidak seluruh daerah dapat mengakses formulir Model A terlebih di wilayah perbatasan pengawasan ini penting sekali dalam proses penakanan pelanggaran maupun sengketa basisnya pengawasan kita di lapangan apa itu kan datangnya dari pengawasan kita semua yang ada di lapangan pertama juga yang berkaitan dengan jika ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi maka salah satu rujukan bukti yang kita pakai itu adalah form A pengawasan ini pengawasan ini jangan dianggap remeh pesan saya jadikan itu sebagai alat untuk merekam semua aktivitas yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan dan perankan oleh teman-teman bakhtiar menambahkan pembuatan form A sangat memerlukan ketelitian dan harus sesuai dengan fakta di lapangan serta mengandung keterangan 5W plus 1H Ahmad Albar dari Lendukan melaporkan saudara informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini untuk itu tetaplah bersama kami Terima kasih yang masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini dan selanjutnya akan kami hadirkan informasi dari Kota Samarinda selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini Saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar launching penyelesaian tata batas menuju penetapan kawasan hutan 100% proses pengukuhan kawasan hutan di Kalimantan Timur ditargetkan rampung pada 2023 ini Balai pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan wilayah 4 Samarinda mengikuti launching penyelesaian tata batas menuju penetapan kawasan hutan 100% kegiatan ini digelar secara luring dan daring dari Jakarta oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dan dihadiri langsung oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya Menteri KLHK Siti Nurbaya menyampaikan pengukuhan kawasan hutan hampir selalu menjadi alasan pembenar atau justifikasi perilaku kejahatan perambahan kawasan hutan bahkan beragam permasalahan dan situasi kejahatan dalam kawasan hutan seperti perambahan dan pembalakan liar yang dilakukan secara ilegal seringkali dibenarkan dengan motif untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sektor sumber daya alam sebab banyak permasalahan di lapangan terutama dari via-via ad fonturir dan oportunis mengambil persoalan tata batas sebagai alasan mereka melakukan kejahatan kehutanan seperti perambahan pembalakan liar dan penguasaan kawasan secara ilegal tercatat kawasan hutan Indonesia total seluas 125.795.306 hektare dengan panjang batas 373.828,44 kilometer sampai tahun Desember 2022 telah dilakukan batas kawasan hutan sepanjang 332.184 kilometer atau 88,8 Kementerian KLHK mencatat sejumlah provinsi yang proses pengukuhannya sudah selesai 100% yakni DKI Jakarta Bali dan Gorontalo sementara untuk proses pengukuhan kawasan hutan di provinsi Kalimantan Timur mencapai lebih dari 90% Kalimantan Timur memiliki luas daratan mencapai 15 juta hektare dengan luas hutan mencapai 8.500.000 hektare sementara untuk Kalimantan Utara memiliki luas hutan 5.600.000 hektare luasan hutan ini terdiri dari berbagai fungsi kawasan hutan proses pengukuhan kawasan hutan di Kalimantan Timur pun ditargetkan akan selesai di tahun 2023 ini Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan atau BPKHTL Wilayah 4 Samarinda Henki Wijaya menyampaikan proses pengukuhan penataan batas kini sudah mencapai 92% sesuai yang ditargetkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang menjadi wilayah kerja dari BPKHTL wilayah 4 Samarinda sudah selesai pada tahun 2022 proses itu yang dimaksud dengan selesai adalah masalah pelaksanaan batas di lapangan kemancangan palnya karena masih ada satu proses lagi yang namanya penetapan kawasan hutan prosesnya untuk yang 2022 masih dalam proses di Direkturat Pengukuhan dan Penataan Kegunaan Kawasan Hutan Insyaallah biasanya dalam tahun ini harus selesai itu tapi prosesnya sudah bukan di BPKHTL wilayah 4 Samarinda ini masih proses penyelesaian mungkin nanti dalam proses penyelesaian itu ada juga komunikasi antara kami dengan Direkturat Pengukuhan seperti itu jadi untuk Provinsi Kalimantan Timur perlu kami sampaikan juga bahwa total dari 100% itu kita sudah 92% jadi sekitar 92, sekian persen penetapan kawasan hutan 100% sangat membantu pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan pemantapan yang belum mencapai 100% Di sisi lain juga tengah dilakukan proses penetapan tata ruang di Kalimantan Timur sehingga nantinya kawasan hutan harus diintegrasikan dengan tata ruang wilayah Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan kita beralih ke informasi lainnya saudara sepanjang tahun 2022 hingga saat ini Badan Pelindungan dan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Utara telah berhasil menempatkan puluhan PMI di luar negeri penempatan puluhan pahlawan devisa tersebut dilakukan melalui sejumlah program unggulan BP3MI Badan Perlindungan dan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara berhasil menempatkan puluhan warga asal Kaltara yang bekerja di luar negeri hal itu berdasarkan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia yang diterbitkan BP2MI Kaltara total 22 orang pahlawan devisa Indonesia yang mendapatkan SIP2MI diantaranya 1 orang ditempatkan di Jepang dan 21 orang di Papua Nugini pemberangkatan tenaga migran ini dilakukan secara mandiri dan umumnya para PMI tersebut merupakan tenaga kerja profesional melalui program Private to Private dan juga melalui Government to Government P2P merupakan program yang menempatkan PMI dengan perjanjian kontrak sementara G2G merupakan penempatan PMI dengan sistem peningkatan jenjang karir Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia Kaltara Kombes Pol F Jaya Ginting menyampaikan program G2G se-yogyanya banyak diminati mengingat program ini memberikan jenjang karir yang dibutuhkan oleh negara-negara besar di dunia seperti Jerman Korea dan Jepang Namun PMI yang pihaknya tempatkan cenderung memilih program P2P Namun demikian kita tetap dorong dengan sosialisasi kerjasama dengan nakr-nakr yang ada provinsi dan kebupaten kota yang ada di Kalimantan Tentara dan Kalimantan Timur sehingga memang program G2G sebagaimana ima skema yang ada di PP2MG ini kita bisa memberikan satu calon beberapa calon yang memang memiliki niat dan punya kompetensi seperti mana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 berkaitan dengan kerja migran Indonesia dengan melengkapinya pasal 13 itu sehingga mereka akan terlindungi secara sosial hukum dan kesejahteraan apabila memang mereka nanti bisa direkrut dan bekerja di luar negeri Ginting menambahkan kini job order juga telah dibuka oleh pemerintah Malaysia sejak 1 April 2022 lalu dan seluruh prosesnya melalui kanal akun SIS Permit pihaknya mengimbau jika berminat agar melengkapi syarat yang telah ditetapkan kemudian agen yang ditunjuk harus melengkapi persyaratan sesuai undang-undang yang berlaku sebelum mengajukan pendaftaran Ahmad Albar dari Nenukan melaporkan Saudara Jumlah tenaga kerja asing di Kota Tarakan terus mengalami peningkatan Dinas Perindustrian dan Ketenaga Kerjaan Kota Tarakan menegaskan tenaga kerja asing yang datang harus memiliki dokumen dan izin resmi Jumlah tenaga kerja asing di Kota Tarakan terus meningkat seiring dengan kebutuhan perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja asing untuk mengisi posisi tertentu Menurut data Dinas Perindustrian dan Ketenaga Kerjaan Tarakan sudah ada 18 TKA yang masuk ke wilayah setempat pada awal 2023 Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenaga Kerjaan Tarakan Agus Sutanto mengatakan jumlah seluruh pekerja asing yang ada di Tarakan saat ini mencapai total 50 orang Mereka tersebar di beberapa perusahaan seperti Intraca IDEC dan perusahaan perusahaan perikanan dengan kualifikasi bidang pekerjaan tertentu Sementara 18 TKA yang baru masuk dipastikan telah memiliki izin resmi untuk bekerja di perusahaan bubur kertas Pihaknya pun meminta agar TKA terlebih dahulu mengurus dokumen dan izin sesuai dengan aturan yang berlaku sebelum masuk ke Tarakan Ada 18 yang dilaporkan izin resmi dan kan perizinannya di pusat alas itu tenaga kerjaan hasil itu materinya sudah selesai sudah ada kita langsung cek berkas kerja sudah ada yang dilaporkan 18 terhadap ikat ke depannya malah kalau sudah beroperasi bisa bertambah dilaporkan baru awal tahun tadi awal ini awal bulan ini sudah 18 orang itu sudah lengkap termasuk kerja intanya atau notifikasinya diharapkan dengan banyaknya tenaga kerja asing ini akan memiliki dampak pada peningkatan perekonomian kota Tarakan mengingat mereka akan membelanjakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga berdampak positif bagi pemasukan daerah melalui pajak atau retribusi Siti Hardiani dari kota Tarakan melaporkan Kapolresta kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan hoaks terkait penculikan anak yang beredar meski demikian masyarakat juga diminta untuk tetap puas pada dan tetap mengawasi kegiatan anak-anaknya sebuah pesan suara tersebar di media sosial dari Kepala Sekolah SD Negeri 014 Sungai Pinang Samarinda Nur Fatima Hindun dalam pesan suara itu pemilik suara mengatakan bahwa salah satu murid SDN 014 nyaris menjadi korban penculikan yang terjadi di depan kantor Kelurahan Mugi Rejo upaya penculikan itu dilakukan dengan modus memberi uang serta mengatas namakan suami dari salah satu guru SDN 014 menanggapi hal itu Kepala SDN 014 Nur Fatima memberikan klarifikasi terkait pesan suara yang dibuatnya yang bersangkutan menyatakan kejadian yang disampaikan tidak benar dan dilakukan sekedar untuk mengingatkan para orang tua murid agar bisa meningkatkan kewaspadaannya sehubungan dengan tersebarnya poisnot atau rekaman suara saya yang saya buat pada Sabtu tanggal 28 Januari 2023 jam 9.25 Wita di ruang Kepala Sekolah SD 014 saya nyatakan bahwa tidak benar adanya peristiwa percobaan penculikan ataupun penculikan yang dialami oleh siswi dari SD 014 dan hal tersebut saya lakukan semata-mata sebagai himbauan agar orang tua murid lebih waspada melakukan pengawasan terhadap putra-putrinya yang dikarenakan banyaknya pemberitaan melalui media sosial perihal penculikan dan saya meminta maaf atas tersebarnya rekaman suara saya ke media sosial yang menimbulkan keresahan pada masyarakat sementara itu Kapolresta Samarinda Kombes Polisi Ari Faddi meminta masyarakat untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat jika menemukan tindak kejahatan selain itu masyarakat dimbau untuk tidak menyebarluaskan informasi yang belum diketahui kebenarannya apabila ada kejadian baik itu informasi ataupun betul-betul mengalami sebagai korban tindak pidana ya segera mungkin melaporkan ya melaporkan kepada pihak yang bermenang bisa disitu ada Bapak Bintang Timat mungkin ada Bapak Binsa mungkin ada Kapolsek ataupun aparat kepolisian lain yang ada di dekat dilaporkan sehingga apa kita bisa menerima langsung laporan itu dan mengecek kebenarannya ya setelah kita cek kebenarannya apabila memang ada kejadian pasti akan kita tindaklanjuti dengan upaya-upaya penyelidikan tetapi apabila tidak benar informasi tersebut tolong untuk tidak diklarifikasi di media grup ataupun sosial media lain meskipun 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 informasi penculikan anak yang tersebar di media sosial terbukti tidak benar namun warga diminta untuk tetap menjaga dan waspada untuk mengawasi kegiatan putra-putrinya Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan saudara vaksinasi booster tahap kedua telah mulai dilakukan sesuai instruksi pemerintah pusat kepada masyarakat yang telah melakukan vaksinasi booster pertama lebih dari 6 bulan namun di kota Tarakan Kalimantan Utara stok vaksin booster untuk tahap kedua ketersediaan yang masih terbatas vaksinasi booster tahap kedua yang dilaksanakan sejak sepekan lalu ditargetkan bagi masyarakat umum usia 18 tahun atau lebih hal ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat masyarakat sementara ini dapat memperoleh vaksin booster tahap kedua hanya di klinik Polres Tarakan karena stok vaksin masih terbatas Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan Devi Ika Indriarti membenarkan pelaksanaan vaksinasi booster tahap kedua hanya dipusatkan di klinik Polres Hal itu dilakukan karena stok vaksin dari pusat jumlahnya sangat terbatas Dinkes terakhir menerima kiriman 59 vial jenis vaksin Pfizer Selain untuk vaksinasi booster tahap kedua vaksin ini dapat digunakan untuk melayani vaksinasi tahap pertama hingga booster tahap pertama Untuk booster 2 ini kita memang sudah mulai cuma karena kita mendapatkan vaksin dari distribusi dari pusat itu jumlahnya terbatas untuk Pfizer itu jumlahnya terbatas cuma 59 vial jadi makanya kita pusatkan di klinik Polres tapi bukan hanya melayani booster 2 saja booster 1 dosis 1 dosis 2 dengan menggunakan Pfizer kita juga dapat vaksin Pfizer tapi itu hanya boleh untuk booster pertama yang dosis pertama dan keduanya itu Sinovac tidak boleh yang lainnya Dinkes Tarakan mendapatkan kiriman vaksin Pfizer dan juga vaksin jenis Sinovac namun hanya dapat digunakan bagi masyarakat yang sebelumnya pada vaksin pertama dan kedua memperoleh vaksin Sinovac Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Saudara Dinas Kesehatan Kota Balikpapan memastikan Kota Balikpapan bebas dari sebaran COVID-19 varian XBB15 atau Kraken hal ini berdasarkan hasil tracing yang dilakukan dari kasus WNA terjangkit varian Kraken beberapa waktu lalu Dinas Kesehatan Kota Balikpapan bersama kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Balikpapan telah melakukan tracing kontek terhadap kasus WNA yang terinfeksi COVID-19 varian XBB15 atau Kraken Kepala Diskes Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti mengatakan WNA itu diketahui memiliki kontak erat dengan tiga orang yakni sopir penjemput dan dua orang tim perusahaan tempat WNA bekerja setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan baik PCR hingga WGS dan masa karantina ketiga kontak erat dengan WNA itu dinyatakan negatif COVID-19 Dengan demikian sebaran virus Kraken dipastikan tidak meluas di kota Balikpapan Informasi dari masuknya virus Kraken ini di Indonesia melalui Jakarta dan ke Balikpapan sudah kita dengar dirilis oleh Bapak Menteri Kesehatan dan di Balikpapan sendiri ditemukan oleh teman-teman dari kantor Kesehatan Pelabuhan ternyata salah satu warga negara asing yang masuk ke Balikpapan untuk tujuan pekerjaan itu ditemukan terkonfirmasi positif COVID-19 jenis varian Kraken untuk tracing sudah selesai semua hasilnya negatif mulai dari sopir yang menjemputnya kemudian hotel di tempat isolasinya kontak-kontaknya semua negatif ada berapa yang ditracing? yang kami dapat hasil kemarin keluar tiga lebih lanjut Andi Sri Juliarty menjelaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap varian Kraken tersebut pasalnya tingkat kejalannya sangat ringan tidak seperti varian Omnikron Andi Aprianto dari Balikpapan melaporkan baik Aisy dan juga saudara dengan tidak terdeteksinya varian Kraken di kota Balikpapan bukan berarti kita semua warga Kalimantan Timur mengambilkan protokol kesehatan minimal pada saat sedang sakit kita harus tetap menggunakan masker ya Aisy iya setuju sekali Rohman dan saudara jangan lupa untuk melengkapi dosis vaksin yang sudah tersedia agar kita semua bisa menjaga imunitas tubuh dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini terima kasih yang masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini dan selanjutnya akan kami hadirkan informasi perakhiran cuaca yang berlaku untuk esok selasa 1 Februari 2023 informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton